Terima kasih Setahu saudara apakah benar Yosua bertugas untuk mengelola seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk dalam kehidupan sehari-hari di perumahan Benar Bapak Benar ya Berarti keuangan semua di Yosua Keuangan untuk sepenuhnya di Yosua saya tidak tahu Bapak Saudara tidak tahu Tetapi semua ajudan maupun ART jika ada keperluan segala sesuatu hal akan mengajukan permohonan itu kepada Yosua Siap betul Bapak Nah terus kemudian Yosua apa setelah ada permintaan apa yang dilakukan oleh Yosua Biasanya minta izin ke ibu Bapak Minta izin ke ibu Siap Nah uang itu langsung diserahkan oleh Yosua ke masing-masing ajudan dan ART atau bagaimana Tergantung Bapak kalau untuk keperluannya misalkan untuk kebutuhan belanjaan bahan pokok Biasanya langsung diserahkan secara kes Bapak Langsung diserahkan secara kes oleh Yosua Siap betul Kepada masing-masing ajudan atau ART yang mengajukan permohonan tadi Siap betul Bapak Untuk pertanggung jawabannya sendiri bagaimana caranya Perlu gak ada pertanggung jawaban itu Pakai nota saja sih Bapak Oh pakai nota Siap Diserahkan lagi kepada Yosua Diserahkan kepada Almarhum Baik Pernah tidak ada keributan ya Atau selisih paham Terkait masalah dengan Mumpama ada permohonan Tetapi kemudian Yosua tidak Memberikan izin Atau tidak menyetujui permohonan itu Ada tidak perselisian Kalau saya pribadi saya tidak pernah ada Tidak pernah Tidak Untuk Kuat maupun Riki Ada Pak Saudara Saya memang tidak tahu Bapak Tidak tahu Kalau untuk yang di Magelang sendiri Apakah tetap melalui Yosua juga Setahu saya Kalau di Magelang Bang Riki Bapak Oh berarti ada dua ya Ada dua dapur ya Siap Berarti apakah Yosua itu Khusus untuk mengelola yang ada di Jakarta Berarti Siap betul Bapak Untuk di Magelang Saudara Riki Siap Oh seperti itu Saudara Riki ini ditugaskan di Magelang bersama Kuat Bersama Om Kuat Semenjak bulan puasa Bapak Semenjak bulan puasa tahun 2021 2022 ya Bapak 2022 Saudara jelaskan apa tuh Semenjak di Jakarta itu apakah Kuat dan Riki sering pulang ke Jakarta Atau tidak Kalau selama Om Kuat datang ke sana Tidak pernah Bapak Tidak pernah ya Kalau Bang Riki dari semenjak saya masuk pada akhir bulan November Itu ada sempat memang sering pulang ke Jakarta Setiap dia pulang apakah selalu didampingi dengan anaknya FS atau PT Pasti didampingi Pasti didampingi ya Siap Kalau tidak didampingi dengan anak FS dan PT tidak pernah ya Tidak pernah Tidak pernah Baik Sekarang saya tanya untuk kejadian di tanggal 7 Siap Saya langsung saja lah Tanggal 7 itu Saudara pukul 18 Saudara kan tadi menerangkan Ikut bersama Riki ya Ke sekolah Taruna Siap betul Bapak Betul Bapak Nah coba saudara terangkan Sebelum jam 18 itu apa kegiatan saudara Cuma di rumah saja Bapak Di rumah saja Siap Posisi saudara dimana Di samping itu Bapak Di depan TV Biasa Dari jam pagi Saudara bangun tidur jam berapa Enggak Jadi dari pagi itu Biasanya mandi Bapak Mandi Baru Ada memang kegiatan keluar-keluar Tapi Paling ke warung Untuk membeli rokok Atau Apa kebutuhan lainnya Tapi kebanyakan Saya cuma di dalam Bapak Baik Kebanyakan di dalam Berarti tahu saudara situasi Di sekitar rumah ya Tahu Bapak Nah kalau saudara tahu Coba saya tanya Posisi Riki dan kuat Antara pukul 8 Sampai pukul 18 Dimana Setahu saya masih di rumah Bapak Saudara Seingat saudara Seingat saya di rumah Tanggal 7 loh ini Tanggal 7 Bapak Nanti Mungkin sore Bapak Itu Saya tidak lihat Mereka keluar Memang saya tidak lihat Tapi saya lihat Mobil tidak ada Mobil tidak ada Tapi saudara tidak lihat ya Tapi yang jelas Pastikan bahwa mobil tidak ada Mobil tidak ada Mobil apa yang tidak ada Waktu itu Lexus RX Kalau tidak salah Lexus RX Siap Kalau Yosua sendiri Almarhum ada Lain kali di samping Sama saya Oh selalu bersama saudara itu Yosua Tidak bersama Tidak selalu bersama Bapak Ada lain kali Dia nonton juga Di samping Lain kali di depan Apakah sebelum saudara Berangkat ke sekolah Taruna itu Yosua Saudara selalu melihat Ada Yosua disitu Posisinya Ada Bapak Ada ya berarti Yosua ya Berarti Saudara kan berangkat Bersama Riki Ke Taruna Kalau di keterangan Pukul 18 kan Jadi keterangan saudara Pukul 18 Siap Bapak Sebelum Pukul 18 itu Saudara melihat Yosua ya berarti ya Pada waktu sebelum Pukul 18 itu Saya tidak melihat Bapak Sebelum Sebelum pukul 18 itu Saya tidak melihat Karena saya sendiri Di samping Sejak kapan Sejak pukul kapan Saudara sudah tidak melihat Yosua Dari siang Kalau tidak salah Bapak Dari siang Tidak memperhatikan Bang Yos ada di kamar Atau di luar Saudara tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Dimana Saudara posisi di kamar Atau di luar Saya di samping Saudara di samping Baik Yang ditelepon oleh Pada saat itu Yang ditelepon Yang menelpon ibu ya Ibu yang menelpon saya Yang ditelepon saudara Atau Riki Pada saat itu saya Ada kebiasaan Memang menelpon saudara Tidak Oh tidak ada Tidak ada Karena ada perbedaan keterangan Saudara atau Riki Coba ingat-ingat Ijin Bapak Saya yang ditelepon Saudara Tapi memang tidak ada kebiasaan Ibu PC menelpon saudara Makanya Bapak Pada saat saya ditelepon Saya bilang ke Bang Riki dulu Sebelum saya angkat Ih Bang Bapak Ibu telpon saya nih Bang Karena tidak Karena memang bukan kebiasaan Terus akhirnya pulang ya Saudara ya Pulang Pulang Setelah pulang Setelah pulang Saudara tidak ikut Di dalam posisi di kamar Pada saat itu Di kamar? Saya naik Bapak Ke lantai dua Sempat naik saudara ya Sempat naik ke lantai dua Saya ketemu dengan Kuat dan Riki Bukan Naik ke lantai dua ini Masuk ke dalam kamar Menemui Ibu PC juga Atau tidak? Kalau ke dalam kamar saya tidak Tidak Sampai di mana saudara? Saya sampai di depan kamar Kan ada pintu kaca itu Ada pintu kaca ya Bapak Saya sempat Nengok pertama ke dalam Saya lihat Ibu masih ada di dalam Habis itu saya tanya ke Om Kuat Om ada masalah apa? Dia yang bilang ke saya Udah kamu gak usah tahu dulu Itu pada saat itu masih emosi Om Kuat Pada saat itu masih emosi Masih emosi Seperti yang saudara jelaskan tadi ya Siap Tapi Kuat tidak mau menerangkan ya Tidak mau menerangkan Tidak mau menerangkan Pada saat proses pengambilan senjata oleh Riki Iya kan? Saudara diajak oleh Riki pada saat itu Diajak oleh Bang Riki Posisi senjata diletakkan di mana? Saya tidak tahu Bapak Saudara tidak tahu? Yang menemukan Bang Riki soalnya Nah kok tiba-tiba si Riki ini Tahu bahwa posisi senjata itu Di situ dari mana? Apakah saudara yang menginformasikan? Mencari Bapak Oh dicari ya itu? Dicari Oh dicari berarti senjatanya Siap Bapak Sama saudara mencarinya? Sama saya Bapak Nah ketemunya di mana waktu itu? Itu Bang Riki yang ketemu Pada saat proses mencari itu Ada gak sempat ditanya dulu? Dicari Yosua dulu Ditanya Di mana senjatamu? Tidak ada? Oh tidak Bapak Tidak langsung Kamarnya kan kecil Bapak Jadi tidak banyak ruangan Tidak banyak sela-sela juga Tidak banyak ruangan Tidak banyak ruangan Dicari terus kemudian ketemu Kemudian ketemu Ditaruh di mana? Persisnya? Saya tidak tahu Soalnya Bang Riki yang bawa Tiba-tiba Riki sudah mengambil keluar Mengambil apa? HS itu sama steyer Bapak Mengambil HS sama steyer Keluar ya Anu dipegang ya Nah terus dibawa lah ke kamar atas tadi Kata saudara Iya Bang Riki naik ke lantai 2 Saudara ikut? Iya Bapak? Saudara ikut? Saya tidak ikut Saudara tidak ikut Nah Pada saat itu Yosua tidak kelihatan memang? Pada saat diambil? Pada saat diambil Tidak kelihatan Karena kan posisinya di dalam kamar Bapak Jadi pada saat keluar Saya nanti lihat Yosua itu Al-Mahrum itu Nanti pada saat Bang Riki naik Ketika Bang Riki naik tangga Saya Nengok ke arah Luar Ke arah pintu di luar Itu ada Bang Yos di luar Makanya saya Hampiri keluar ke Bang Yos Oh seperti itu Nah di tanggal 7 itu Antara pagi sampai sore tadi Saudara tidak melihat Ibu PC Pada saat makan atau apa Tidak ada melihat Tidak memperhatikan Bapak Tidak memperhatikan ya? Siap Kondisi Ibu PC pada saat itu Saudara memperhatikan? Tidak tahu Bapak Tidak tahu Apakah sakit atau tidak? Saya tidak tahu Bapak Tidak tahu? Iya Baik Pada saat mau Esok harinya ya Pada saat esok harinya Di tanggal Di tanggal 8 Siapa yang mengajak Siapa yang berinisiatif Mengajak saudara Untuk ke Jakarta? Bang Riki Bapak Oh Riki Riki lagi berarti ya? Siap Riki Atas petunjuk siapa itu? Saya tidak tahu Kalau atas petunjuk siapa Bagaimana Apa namanya Penyampaian Riki kepada saudara? Siap Baik Bapak Jadi pada saat saya bangun Setelah saya bangun Saya keluar kamar Ketemu sama Bang Riki Bang Riki bilang Cat Persiapan cat Kita mau balik ke Jakarta Oh saya agak kaget juga Bapak Oh balik Sebentar Saudara agak kaget Siap Kenapa agak kaget? Apakah seharusnya Sesuai jadwal Hari itu belum seharusnya pulang? Belum Bapak Belum ya? Kapan rencana agendanya akan pulang? Karena Setahu saya Itu masih ada agenda Untuk ketemu dengan anaknya beliau Di sekolah Saya kurang tahu Tanggal tepatnya Tanggal berapa Tapi itu masih ada Masih bisa dibesuk lah Untuk sekali lagi Bapak Nah jadi saya Kaget juga Ih kok sudah mau pulang sekarang Oh kaget juga Iya Bapak Tapi yang memberitahu itu Riki ya Bang Riki Jam berapa itu memberitahu Sekitar jam 7.30 Jam 7.30 Apakah Riki juga memberitahu Kepada Yosua? Saya tidak Atau saudara yang memberitahukan Kepada Yosua? Saya tidak Tidak Yang memberitahukan kepada Semua yang lain Termasuk Kuat dan Susi? Saya tidak tahu Bapak Bukan saudara juga? Bukan saya Bukan saudara yang jelas ya? Soalnya abis saya mandi Yang lain sudah siap-siap juga ya Bapak Baik Nah Tadi setelah pulang ya Kemudian Senjata itu kemudian Diletakkan di mobil saudara ya? Betul Bapak Senjata Steyer Auge tadi Diletakkan di? Di mobil Lexus LM Sama senjata yang HS 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 itu merk? Merik almarhum Merik almarhum Yang meletakkan di dashboard siapa? Bang Riki Bapak Yang meletakkan Riki Bukan saudara? Bukan saya Bukan saudara Saudara tidak menanyakan Kenapa ini senjata kok Kemudian dibawa lagi Diamankan lagi? Saya tidak menanyakan Bapak Tidak menanyakan itu Tapi ada gak pikiran saudara? Ada sesuatu hal yang aneh ini? Ada Bapak Sebenarnya ada pikiran Karena itu tadi saya jelaskan ke Bapak Hakim juga Saya juga jelaskan Itu ada Ada yang Meng Mengganjal lah Bapak Ada yang mengganjal Siap Saudara jelas ada mengganjal Selama ini Saya kebiasaan ini Selama ini Senjata-senjata Kalau itu kan Sifatnya melekat Di kalian masing-masing ya? Betul Bapak Pernah gak Di antara aju dan saling mengamankan Seperti itu? Saya tahu saya belum pernah Bapak Belum pernah? Belum Diperbolehkan tidak? Ya kan kita lihat Di aturan di Di apa namanya Tempat saudara berita Di tempat Pak PC dan Pak FS dan Ibu PC ini Siap Bapak Selama ini memang Diperkenankan Atau diperbolehkan Kalian tukar senjata Saling mengamankan Seperti itu? Mohon izin Bapak Jadi kalau Yang seharusnya kan Itu senjata itu Kita yang pegang Berarti kita yang bertanggung jawab Jadi itu tidak bisa Diamankan untuk Oleh orang lain Bapak Yang seharusnya Seharusnya tidak bisa ya? Siap Bapak Ada tidak selama Saudara di Magelang Ya kan Tanggal 7 atau tanggal 8 itu Ada pihak kepolisian Terkait disitu Datang ke rumah Melaporkan tentang Kejadian yang ada di Magelang Ada Tidak ada Bapak Tidak ada juga ya? Tidak ada Bapak dari pihak Polres Satreskrim Polres Di Magelang Bapak Datang ke rumah Ibu PC yang di Magelang Siap Menerima laporan Terkait pengaduan Segala sesuatu hal disitu Tidak ada? Tidak ada Bapak Tidak ada juga ya? Pada saat Di perjalanan tadi Ya kan? Siap Bapak Kan tadi berhenti di res area Berhenti Saudara ikut turun Dan ikut ini Ikut turun Bapak Posisinya juga saudara Ke toilet Setahu saya sempat ke toilet Bapak Baru balik langsung Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk Jadi mau tukaran Yang mau mobil Bapak Kalau untuk Ricky dan Joshua Apakah turun juga? Turun juga Bapak Turun juga? Ke toilet juga? Siap Bapak Mereka sendiri-sendiri Atau berdua? Mereka jalan duluan Bapak Ke toilet duluan Ya maksud saya Pertanyaan saya Ricky dan Joshua ini Pada saat ke toilet Itu bersama-sama Atau jalan masing-masing? Bersama-sama Bapak Oh selalu bersama-sama ya? Siap Bapak Saudara tidak ada kepikiran Kok ini selalu bersama-sama terus ini orang? Dua orang ini? Tidak kepikiran Bapak Tidak kepikiran ya? Tapi saudara lihat Bahwa Ricky dan Joshua Pada saat mau ke toilet Itu bersama-sama ya? Siap Bapak Pulang pun ke mobil Bersama-sama lagi? Satu mobil Bapak Satu mobil lagi? Siap Ya kan bisa jadi Datang sendiri Atau ke toilet sendiri Baliknya masing-masing Tidak itu Bersama-sama lagi? Sama-sama Bapak Sama-sama Baik Tiga Saudara tiba tadi jam berapa? Sekitar jam tiga Bersisi kelaparan tadi saudara Tidak makan ya? Betul Bapak Semua tidak makan memang? Saya tidak tahu yang lain Kalau ada sempat makan Bapak Tapi sempat tidak makan di rumah itu kira-kira Pada saat mau berangkat tadi? Kalau saya Saya tidak makan Bapak Saudara tidak makan Yang lain tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Baik Saudara Kan diperintahkan oleh Ibu PC ya Siap betul Mengamankan senjata Stair Augi tadi ya Siap betul Bapak Itu pada saat saudara Diminta mengamankan itu Posisinya Riki dan Kuat Dimana? Dan Joshua Kalau Bang Riki kan beda mobil Bapak Sama kami Jadi pas Oh beda mobil ya Siap Bang Riki Terus? Kalau Om Kuat Pada saat itu masih di mobil Bapak Jadi belum sempat parkir mobil Masih baru masuk Ibu sudah sampaikan bahwa Nanti senjatanya dibawa ke atas ya Dek Apakah menjadi kebiasaan Ibu PC Mengingatkan Ajudan Untuk selalu Apa namanya Untuk menyimpan senjata seperti itu? Biasanya Almarhum Bapak Tugasnya almarhum Biasanya tugas almarhum Berarti saudara tahu kan Itu apakah inisiatif langsung Ajudan Atau PC selalu mengingatkan? Ibu PC Jadi saya kan satu bulan terakhir Saya stand by di Saguling Bapak Jadi selama saya stand by itu Untuk senjata Aster itu Biasanya diamankan di kamar Ajudan Bapak Biasanya diamankan di kamar Ajudan Bukan di kamar tadi Yang di atas tadi Siap betul Bapak Dan Ibu Putri juga tidak pernah memerintahkan Biasanya sudah tahu sendiri Ajudan itu Siap betul Bapak Demikian Terus untuk HS HS masih di dashboard Bapak Masih di dashboard Tidak ada permintaan Ibu PC untuk mengamankan juga? Tidak ada Bapak Tidak ada ya Yang meminta senjata HS Nah setelah Ibu PC meminta saudara Untuk mengamankan senjata tadi Apakah saudara kemudian menerangkan kepada Riki dan Yusua? Tidak Bapak Senjatanya sudah saya letakkan di atas Tidak Bapak Dan saudara kakek tadi melihat ada seperti Lemari senjata Tidak ada saudara terangkan ke yang lain? Tidak ada Bapak Tidak ada Termasuk pada saat saudara mengambil senjata HS Tidak ada saudara menerangkan ke Siap tidak ada Bapak Saudara langsung serahkan senjata khusus untuk HS ya Saudara langsung serahkan ke FS di lantai 3 Di lantai 3 Di lantai 3 Berapa peluru Di senjata saudara pada saat itu? Saya ingat saya 7 Bapak 7 Siap Pada saat di lantai 3 Di saguling Di saguling 7 Bapak Pada saat di saguling 7 Siap Bukan juga pada saat di saguling Maksudnya selama saya bawa ini Dari terakhir saya latihan menembak 7 Bapak Selama latihan menembak 7 Setelah saudara menyampaikan tadi yang Setelah diungkap oleh majelis tadi Skenario dan sebagainya tadi Ada penambahan Peluru enggak? Ada penambahan Bapak Ada penambahan Langsung diisi di magazine Langsung diisi di magazine Berapa totalnya? Saya tidak bisa memastikan Bapak Tidak bisa mematikan Yang jelas full Yang hampir full Tidak sampai full Bapak Karena Kebiasaan saya Di Berimu Bapak Saya tidak pernah mengisi Amunisi sampai full Karena kalau amunisi itu diisi sampai full Untuk Risiko CAT-nya CAT itu kalau Apa Bermasalah Pas pada saat ditembakkan Itu lebih tinggi Bapak Baik Sekarang saya tanya Saudara tahu tidak Apa alasan kuat dan riki ini Kemudian diajak ke Jakarta? Saya tidak tahu Bapak Saudara tidak tahu? Siap Terus Setelah itu Siapa yang mengajak Untuk kemudian Ya tadi kan Saudara kan Pas Posisi Dengan Pak FS di atas Saudara FS di atas ya Siap Saudara kan Kemudian dibuatlah Skenario ya Siap Bapak Skenarionya tadi Saudara terangkan nanti Kita pura-pura isolasi Seperti itu Siap betul Bapak Kita pura-pura isolasi Ya kan Terus nanti disana Baru dilakukan penembakan Siap betul Bapak Nah Pada saat Mau berangkat dari Saguling ke Durian Tiga Siapa yang kemudian Mengajak Saudara dan Riki Kuat Dan Joshua Untuk ke Durian Tiga Pada saat itu Jadi pada saat itu Saya masih di toilet Saya jelaskan tadi Bapak Saya masih di toilet Tiba-tiba selesai Saya dari toilet Keluar Agus menyampaikan Agus itu ART Agus itu menyampaikan Om Ibu sudah turun Sudah turun Sudah keluar Jadi pas selesai Keluar Saya sampai di mobil Itu Udah ada di dalam Ibu sudah di dalam Bang Riki di dalam Baru almarhum ada di depan Saya lihat di belakang Kan saya mau naik di belakang Saya bilang Ijin Ibu Saya majukan kursinya Saya lihat sudah ada Om Kuat juga di belakang Saudara tidak menanyakan Kenapa Riki dan Kuat ini Setahu saudara Akan berapa lama Dia tinggal di Jakarta Saya tidak tahu Bapak Tidak tahu juga Tidak tahu Bapak Tapi saudara tahu ya Maksud bahwa Joshua Ada di dalam mobil Untuk dibawa ke Durian Tiga Itu adalah Akan dilakukan penembakan Sudah tahu Bapak Sudah tahu saudara ya Sudah tahu Bapak Saudara Richard pada saat itu Saudara kenapa Tidak memberitahukan Kepada Joshua Coba terangkan Siap Bapak Bapa yang menjadi Kendala saudara pada saat Jadi pada saat itu Bapak Saya takut Takut Saya merasa takut Saya merasa tertekan Saya tidak tahu Mau ngomong ke siapa Makanya tadi saya jelaskan Saya sampai masuk ke toilet Saya berdoa Karena saya tidak tahu Mau jelaskan ke siapa lagi Saya tidak tahu Mau cerita ke siapa Ini Bapak Saya tidak tahu Mau cerita ke siapa Takutnya ketika saya cerita Ketahuan sama Bapak Saya yang Jadi korban juga Takutnya Kalau sampai ketahuan Bapak Saudara jadi korban juga Betul Terus Setibanya di sana Setibanya di sana Saudara kan masuk tadi Bersama kuat Siap betul Bapak Saudara apakah melihat posisi kuat pada saat itu Apa yang dikerjakan oleh kuat Di dalam itu Jadi pada saat masuk itu Om kuat masuk Sama dengan ibu Bersama dengan ibu Membawakan tas ibu Saya juga sempat memberikan ke om kuat Om ini tasnya ibu yang dikasihkan Bang Riki ke saya Jadi dibawa sama om kuat itu ke dalam Nah saya terakhir lihat om kuat Dan ibu bec Itu ya di depan pintu Di kamar Jadi saya langsung naik ke atas Ke lantai dua Baik Sepengetahuan Saudara Siapa sih yang mengurus Untuk mengurus perumahan itu Perumahan Duren 3 itu Yang membersihkan 4-6 itu Kodir Bapak Kodir ya Siap Pada saat Saudara masuk Kodir ikut masuk gak Membantu Kodir gak ikut masuk Dia ada di luar Kodir gak ikut masuk Kenapa Saudara Kodir tidak ikut masuk Saya tidak tahu Bapak Saudara tidak tahu Tidak berusaha membantu Kodir pada saat itu Tidak berusaha membantu Bapak Tapi setahu Saudara Memang Kodir yang bertugas untuk ini Memang Kodir yang membersihkan rumah 4-6 itu Bapak 4-6 Saudara melihat tidak Saudara kuat ini menutup pintu Menutup jendela dan sebagainya Saya tidak melihat Bapak Saudara tidak melihat Pada saat di atas Saya di kamar Bapak Saya di dalam kamar Jadi saya tidak melihat Kalau Om Kuat ada naik ke atas atau tidak Cuaca masih terang gak pada saat itu Masih terang Bapak Cuaca masih terang ya Pada saat Saudara dari ini tadi Dari Jakarta ke Magelang terus kemudian dari Sagul yang ke Durian 3 Saudara melihat tidak kuat ini Memakai tas Saya ingat saya ada Bapak Pakai tas Ada memakai tas Tas lempang Tapi Saudara tidak tahu apa isinya Tidak tahu Bapak Tidak tahu Kalau Riki sendiri ada gak bawa senjata Bang Riki Bapak Kalau Bang Riki saya tidak tahu Kalau ada bawa senjata di pinggang Soalnya kebiasaan Bang Riki memang Ada bawa tas gak seperti kopel dan sebagainya Ada gak tas Tas pada saat dimana Bapak Pada saat dari Magelang ke Jakarta Terus kemudian dari Saguling ke Durian 3 Ada gak Karena mungkin beda mobil Bapak Jadi saya tidak memperhatikan Bapak Nah kalau dari Saguling ke Durian 3 Tidak memperhatikan juga Bapak Kan satu mobil Soalnya Bang Riki depan Bapak Oh Riki depan Nah Riki di depan bersama Joshua lagi Bersama Almarhum Bersama Almarhum lagi Saudara tahu siapa yang memanggil Riki dan Joshua Untuk masuk ke dalam Tidak tahu Bapak Tidak tahu ya Siap Tidak tahu Baik Sekarang Saya tanya ini Kalau untuk Ibu PC dengan Saudara PC dengan saudara FS sendiri Apakah sering ada pertengkaran Izin Bapak Apakah antara FS dan PC sendiri Sering terjadi pertengkaran Kalau terjadi perkara Pertengkaran Pertengkaran Yang setahu saya Yang tadi sudah saya jelasin ke Yang itu saja yang saudara tahu ya Perempuan itu saudara tidak tahu Siapa namanya Saya tidak tahu Tidak kenal Bapak Tidak kenal Baik Nah sekarang Pada saat terjadinya penembakan Ya kan Siap Bapak Posisi kamar Ibu PC terbuka Tidak tertutup semua Bapak Jadi setengah Bapak Setengah terbuka Tertutup setengah ya Siap Nah Pada saat saudara menembak Pertama kali Yosua Setelah sekali saudara tembak Posisi Yosua bagaimana Itu Jadi saya tembak itu Bapak Bukan Satu kali baru jeda Baru tembak lagi Saya langsung Kalap langsung saudara ya Kalap Sekali tembak langsung kalap saudara Siap Setidaknya saudara Sekitar tiga atau empat kali tembakan Setelah Penembakan ini Saya tanya Siap Bapak Ya kan Setelah penembakan Nah kalau dari Real time Real time yang ada kemarin Ya Itu sekitar Kalau saya lihat Itu sekitar Tujuh belas Dua belas Yosua dari taman Masuk ke rumah Melalui garasi Tujuh belas Empat belas 19 detik Terlihat Orang berlari ke jalan Ya kan Itu berarti sekitar Satu menit 51 detik kejadian Sangat cepat sekali Sangat cepat Sangat cepat sekali Terus kemudian Saudara Riki Mengantar ibu PC ya Siap Bapak Saudara PC itu sekitar 17.17 Keluar Mobil Saudara PC keluar Ke mobil Untuk menuju Saguling Siap Pada saat itu Pada saat itu Saudara ada di interview Oleh Baik dari orang-orang Dari reskrim Oleh Metro Jakarta Selatan Maupun dari pihak Dari Propos sendiri Siap ada Bapak Ada Saudara interview Ada Bapak Apa yang ditanya Dan apa yang Saudara jelaskan Pada saat interview itu Mohon izin Bapak Jadi Kalau dari Jaksel itu Seingat saya Menanyakan pertama Siapa yang menembak Saya bilang Siap saya Pak Kasat juga sempat Pak Kasat sempat menanyakan Pertama kali Pak Kasat yang datang Pak Kasat juga menanyakan kepada saya Siapa yang menembak Siap saya Kalau yang dari Propos itu Menanyakan Gimana kejadiannya Jadi saya menjelaskan Secara yang Dijelaskan sama saya Yang sesuai skenario Skenario Yang sesuai skenario Siap Pak Nah Untuk Riki dan Richard sendiri Apakah Saudara melihat Ada di interview Untuk Bang Riki dan Om Kuat Saya tidak Lihat Bapak Tidak melihat ya Siap Pak Nah Antara pukul Dari pukul 17 14 Tadi Ya kan Terus kemudian 17 Si Riki mengantar Saudara PC Ya kan Apakah Saudara Ada dikumpulkan oleh Pak FS waktu itu Di situ Ada sempat dikumpulkan Bapak Di mana Di Carport Bapak Di carport Siapa saja yang dikumpulkan Itu ada Saya ingat saya ada Yogi Ada Dirianto Kodir Yogi Dirianto Kodir Siap Saudara aja Bertiga Setahu saya Berkerja Riki dan Kuat Itu pada Itu pada saat Bang Riki Ke ini Bapak Mengantar Ibu Nah Sebelum Riki Mengantar Ibu Ada gak Dikumpulkan Karena posisinya Masih sangat Pendek Sekali Tidak ada Bapak Tidak ada Dikumpulkan Saudara tahu Persis bahwa Antara 17 12 Yosua Masuk 17 17 Kemudian Riki Mengantar Saksi PC Saudara PC Tidak ada Dikumpulkan Tidak ada Bapak Tapi Dikumpulkan Setelah Saudara Riki Ke Saguling Mengantar Ibu Ke Saguling Siap Pada saat Dikumpulkan Apa yang dibahas Cuma Bapak Sempat Menjelaskan Bahwa Kalian Belah Bilang ke Yogi Kebetulan Yogi Senior saya Juga Kalian Belah Adikmu Ini Ya Bilang Begitu Baru Dia bilang Gimana Kalau Ini Terjadi Sama Keluarga Kalian Kalian Belah Adikmu Ini Bagaimana Ini Kalau Terjadi Keluarga Kalian Itu Nah Pada saat Itu Ada Tidak Pak FS Ini Menyampaikan Skenario Kepada Yogi Gini 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 Kepada Yogi Bukan Kepada Saudara Setahu Saya Tidak Ada Berarti Khususus Kepada Saudara Saja Itu Siap Bapak Kepada Yang Lain Ajudan Yang Lain Tidak Ada Menyampaikan Skenario Itu Saya Tidak Lihat Tidak Ada Tidak Tau Setahu Saudara Saudara Riki Sendiri Kemudian Balik Lagi Ke TKP Jum Berapa Tidak Lama Sebelum Dari Rombongan Mobil Propos Datang Saudara Beni Ali Datang Atau Sesudah Kalau Tidak Salah Sebelum Bapak Sebelum 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 Rame Bapak Sebelum Rame Bang Riki Udah Balik Sebelum Rame Rame Bagaimana Pada saat Itu Agak Detail Rame Rame Maksudnya Bapak Orang Dari Propos Sudah Sudah Datang Baru Dari Polres Yaxel Penyidik Sudah Datang Sudah Rame Di Rumah Sudah Rame Riki Sudah Ada Itu Sudah Ada Riki Sudah Ada Pada Saat Itu Apakah Riki Dan Kuat Juga Dinterview Saya Tidak Lihat Bapak Sudah Tidak Lihat Kenapa Sudah Tidak Lihat Pada saat Itu Karena Kenapa Posisinya Pada saat Jadi Pada saat Itu Setelah Itu Bapak Namanya Habis Saya Baru Juga Merasakan Perasaan Seperti Itu Bapak Karena Saya Baru Habis Selesai Melakukan Penembakan Bapak Jadi Saya Masih Belum Fokus Bapak Saya Masih Trauma Bapak Pada Saat Itu Terus Saya Lebih Banyak Di Carport Bapak Saudara Lebih Banyak Di Carport Siap Di Luar Jadi Saya Tidak Memperhatikan Lagi Untuk Bang Riki Ataupun Om Kuat Ini Ada Sempat Interview Atau Tidak Saya Tidak Memperhatikan Lagi Nah Keterangan Saudara Yang Sebelumnya Itu Mengatakan Tidak Terjadi Masalah Apa-apa Di Magelang Terus Kemudian Baru Cerita Tentang Ada Masalah Di Magelang Itu Apa Kenapa Untuk Mendukung Cerita Skenario Tembak Menembak Ini Awalnya Izin Bapak Kapan Bapak BAP Kapan Oh Maaf Ini Sorry Keterangan Ini Maksud Saya Nah Sekarang Saya Tanya Ini Setelah Kejadian Setelah Kejadian Apakah Ada Perintah Baik Dari FS Maupun PC Untuk Membersihkan Barang Barang Milik Korban Siap Baik Bapak Dapat Saya Jelaskan Jadi Setelah Beberapa Kejadian Itu Pada Saat Itu Saya Lagi Di Periksa Di Apa Jadi Di Mabes Jadi Saya Tidak Tahu Kalau Ternyata Barang Barang Almarhum Ini Sudah Di Packing Di Di Karduskan Lalu Barang Barang Itu Di Antar Ke Posko Ajudan Yang Di Duren 3 Nomor 54 Saudara Tahunya Barang Sudah Di Packing Siap Itu Tahunya Setelah Sudah Ketika Saya Sampai Saguling Kamar Sudah Bersih Saya Tanya Agus Atau Kodir Kalau Tidak Salah Saya Tanya Barang Barang Dimana Karena Barang Barang Almarhum Ini Kebanyakan Di Saguling Dia Sudah Sudah Di Packing Sudah Di Posko 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 Ajudan Yang Di Duren 3 54 Sudah Di Packing Lalu Pada Saya Lupa Tepatnya Hari Apa Itu Ibu Memanggil Kami Bertiga Saya Bang Riki Dan Om Kuat Ke Lantai 2 Lalu Ibu Putri Ini Bilang Lantai Saguling Lalu Ibu Putri Ini Bilang Ke Saya Sama Riki Nanti Kalian Berdua Pergi Pake Mobil Ke Posko Ambil Barang Barang Almarhum Bawa Lagi Ke Rumah Saguling Itu Nanti Naikkan Lagi Ke Lantai 2 Di Ruang Kerja Saya Pada Saat Itu Belum Tujuannya Apa Jadi Pergilah Saya Sama Bang Riki Pada Saat Itu Ambil Barang Barang Taruh Di Mobil Sampai Antar Ke Lantai 2 Sudah Taruh Semua Baru Ibu Bilang Nanti Pake Serung Tangan Jadi Kita Pake Serung Tangan Karet Itu Sama Kuat Jadi Bertiga Kami Disuruh Sama Ibu PC Untuk Membersihkan Kan Barang Barang Almarhum Ini Di Laundry Baju Bajunya Tasnya Dia Untuk Baju Baju Lebih Banyak Di Laundry Jadi Di Plastikan Ada Di Plastik Ada Yang Di Hanger Nah Itu Kita Disuruh Untuk Pake Disinfektan Sama Hand Sanitizer Untuk Membersihkan Baju Baju Serta Barang Barang Tasnya Dia Disuruh Sama Ibu Kata Ibu Bapak Sempat Memegang Barang Barang Almarhum Jadi Mau Hilangkan Sidik Jarinya Bapak Bapak Sempat Memegang Memegangnya Itu Kapan Dan Apa Maksudnya Itu Saya Tidak Tau Bapak Karena Barang Barang Itu Yang Sudah Di Packing Apakah Saudara Kepikiran Yang Mempeking Berarti Kalau Memegang Apakah Kepikiran Bahwa Yang Menyusun Dan Masukkan Dalam Kardus Itu Adalah Saudara FS Oh Sama Ajudan Dan RT Itulah Yang Kemudian Saudara Dan Riki Dan Kuat Disuruh Pakai Sarung Tangan Sama Ibu Tiga Berempat Tidak Pernah Ada Sama Sekali Melibatkan Ajudan Yang Lain Tidak Ada Selalu Saudara Riki Dan Kami Bertiga Termasuk Yang Rikat Ini Demi Kebenaran Mohon Saudara Jujur Kira-kira Apa Yang Saudara Ketahui Setelah Pasca Kejadian Atau Sebelum Kejadian Terkait Dengan Riki Adab Tidak Riki Berbicara Kepada Saudara Terkait Peristiwa Dari Muaimah Gelang Sampai Kemudian Terjadi Penembakan Ada Tidak Jujur Dan Terangkan Dengan Jujur Baik Bapak Jadi Pasca Kejadian Itu Kami Sering Dipanggil Sama Bapak Ibu Di Lantai Dua Bicara Ngobrol Semangat Bapak Ibu Siapa FS Dan PC Tetap Terangkan Sesuai Dengan Itu Pokoknya Blah Blah Bapak Tanggal Berapa Itu Tanggal Berapa Saya Tidak Bisa Pastikan Tanggal Tanggal Tapi Sering Nah Itu Sempat Di Lantai Dua Itu Pada Saya Sama Bang Riki Blak-blakan Bang Riki Bilang Sebenarnya Saya Sudah Rencana Pengen Nabrakin Mobil Waktu Yang Keras Yang Tegas Jadi Pada Saat Dari Magelang Sampai Jakarta Bang Riki Pengen Menabrakin Mobil Karena Almarhum Posisinya Di Sebelah Kiri Dan Pada Saat Magelang Sampai Jakarta Almarhum Tidur Jadi Bang Riki Ini Bilang Saya Pengen Menabrakin Mobil Di Sebelah Sisi Kiri Pada Saat Perjalanan Dari Magelang Menuju Jakarta Saudara Riki Bercipta Kepada Saudara Bahwa Dia Pengen Menabrakkan Mobil Diarahkan Kepada Yosua Saudara Tidak Tanya Waktu Itu Apa Alasan Pada Saya Berpikir Bapak Dalam Pikiran Saya Ini Berarti Sudah Dari Magelang Ini Berarti Sudah Saudara Bisa Saudara Pertanggungjawabkan Keterangan Saudara Bisa Saudara Disumpah Saya Disumpah Cukup Mungkin Ada Teman-teman Yang Lemah Terima kasih Satu Wertanya Nanti Dilanjutkan Teman-teman Bahwa Saudara Setelah Saudara Mengatakan Setelah Kejadian Tersebut Saudara Banyak Pemeriksaan Pemeriksaan Banyak Sekali Banyak Sekali Pemeriksaan Setelah Itu Saudara Merasa Bersalah Merasa Terus Dihantui Oleh Arwah Arwah Setiap Tidur Saudara Dimimpikan Setelah Itu Saudara Membuat Suatu Atau Ditanya Oleh Penyidik Pada Waktu Itu Setelah Saudara Dinyatakan Sebagai Tersangka Setelah Itu Saudara Membuat Statement Atau Membuat Pengakuan Di depan Penyidik Atau Membuat Tulisan Tangan Tulisan Tangan Tangan Mohon Icin Majelis Kami Akan Perlihatkan Terkait Pasalah Tulisan Tangan Saudara Saksi Ini Di depan Penyidik Siap Mohon Icin Masih Dalam Keadaan Silahkan Apakah ini Tulisan Dia Nanti Sampaikan Tulisan Tangan Saudara Atau Bukan Mohon Icin Biar Para PH Bisa Memperlihatkan Ini Pengakuan Secara Tertulis Yang dilakukan Oleh Saudara Saksi Sudah Di Berkas Sudah Selain Ini yang Asli Ketua Benar Saya Bapak Ditulis di Subdit 1 Baras Krim Polri Di Ruti Pidum Bukan di Rutan Jadi pada saat itu Bapak Silahkan duduk dulu Silahkan duduk Dalam rangka Mengganti Penasihat hukum Bapak Karena Penasihat hukum Yang saya Sebelumnya itu Bang Nahot kan Yang saya jelaskan ke dia Tentang skenario Jadi saya ingin Mengganti penasihat hukum Pada saat itu Nah pada saat itu Ada Mau pelaksanaan Pemeriksaan Tapi karena Belum ada PH Jadi Saya tidak Berkenan untuk Diperiksa Saya bilang Saya harus ada PH dulu Baru saya diperiksa Lalu pada saat itu Karena saya menunggu Agak lama Saya bilang Saya agak sempat tidur Itu di ruang Kanit Kalau tidak salah Saya sempat tidur Baru bangun Saya bilang ke Yang jaga itu dari primob Saya bilang ke Teman-teman saya dari primob Minta tolong Ambilin kertas Sama pulpen Saya mau nyatat aja Jadi saya catat Semua yang apa Itu Itu kronologis Kejadian tanggal berapa Sampai tanggal berapa Tanggal 7 Sampai tanggal 8 Tanggal 7 Sampai tanggal 8 Betul ini adalah Saudara yang Mencat Betul Tulisan tangan Ada tulisan tangan Terus ada cap Jempol atau cap Siap Jempol Dari saudara Siap Betul Dan ini tanda tangan saudara Betul Jadi ini yang saudara Lakukan Di hadapan penyidik Siap Isinya seperti ini Isinya seperti itu Oke Pada waktu saudara Oke ini sudah Masuk Itu bersama saudara terdakwa Kuat Masuk tidur yang tiga Siap bapak Betul Nah Itu posisinya gimana Om kuat Om kuat jalan di depan Om kuat jalan di depan Sama ibu Sama ibu Baru saya menyusul Karena saya dikasih Sebenar Siap Pada waktu itu saudara melihat Ibu putri Candrawati Turun dari mobil Membawa koper Atau tas Jinjing Tas jinjing Kira-kira Tas jinjingnya besar atau kecil Lumayan besar Lumayan besar Kira-kira untuk isi Baju berapa Dua tiga Ini kan ceritanya Mau isoman nih Siap bapak Nah namanya isoman kan bisa Dua hari Tiga hari disitu Siap Nah oleh karena itu Yang dibawa oleh kuat itu Tas jinjing kecil Atau besar Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Itu di depan kuat Iya betul Habis itu Saudara melihat Kuat kemana Masuk ke dalam Masuk ke dalam Habis itu Nah pada saat itu Bang Riki sempat kasihkan Ransel ke saya Tasnya ibu juga Tasnya ibu BPC Sebutkan Ibu putri Candrawati Diserahkan dari Riki ke saudara Saudara bawa masuk ke dalam Saya bawa masuk ke dalam Saya kasihkan ke om kuat Oh gitu Nah Setelah di dalam Saudara melihat saudara kuat ini kemana Ke arah kamar Sama ibu Sama ibu Setelah saudara melihat Kuat Mengantar ke kamar Bu putri Siap Saudara kuat kemana Saya sudah dilihat Bapak Soalnya pada saat Om kuat sama ibu Di depan kamar itu Saya langsung naik ke lantai dua Saudara melihat saudara kuat Naik ke lantai dua Saya tidak lihat Tidak lihat Menyalakan lampu Pada waktu itu Masuk di lantai dua gelap Atau bagaimana Masih terang Masih terang Oke Nah Setelah itu Saudara Masuk kamar Saudara Siap Saudara tadi sudah dijelaskan oleh Majelis Saudara Berdoa disini Dengan doa yang sama Memohon pada Tuhanmu Untuk tidak terjadi Peristiwa itu Namun Terjadilah peristiwa itu Oleh karena itu Pertanyaan saya Setelah itu Saudara mendengar Tadi saudara menyebutkan Pada majelis bahwa Mendengar suara Pak Sambu Suara apa Percakapan Bapak Tadi saya sudah Dengar jelas Itu ada Isi percakapannya apa Karena di bawah Kira-kira suara Pak Sambu Dengan Siapa Percakapan itu Yang lebih kedengaran Suara Pak Sambu Soalnya Bapak Jadi Keceng ya Keras ya Sambu itu keras Pak Sambu itu keras Suaranya Kira-kira dengan siapa Saya tidak tahu Bapak Oke Setelah itu Saudara turun Siap Begitu turun Dalam waktu singkat Datanglah Datanglah Kuat Joshua Sambar Ricky Masuk ke dalam Saudara lihat jelas Keberadaan terdakwa-terdakwa ini Lihat jelas Lihat jelas Sebelum saudara melakukan penembakan itu Betul Bapak Melihat Lihat Bapak Posisinya gimana Di belakang Bapak Mohon izin majelis Kami akan memperlihatkan Seket TKB Yang ada di Itu Di tempat tersebut Mohon izin Saya sudah Sampaikan disini Ini Seket yang di rumah 46 Siap Betul Bapak Pada waktu saudara masuk Mohon izin Dari pintu gerbang Pintu garasi yang sebelah sini Siap Betul Bapak Begitu masuk Habis itu Posisi saudara Tadi mendengar Suara dari Saudara FS Siap Turun saudara Siap Begitu saudara langsung Posisi disitu Atau dimana Pertama Di samping Bersampingan Dekat Karena itu Ijin Bapak Itu di gambarnya Memang terlalu agak luas Ya Karena untuk di tempat Ini kan Di lokasi sebenarnya Sempit Agak sempit memang Siap Jadi memang berdampingan Bapak Berdampingan ya Berdampingan Waktu saya turun pertama Nah Sobretara melihat Dua orang tersangka Dua orang tersangka ini dimana Pada saat Masih disitu Almarhum masuk Nah itu Bang Riki dan Om Kuat juga di belakang Di belakang saudara Atau di tempat ini Sudah di tempat itu Sama ya Siap Tidak terlalu jauh ya Sebetulnya Secara fisik Itu tempatnya Tidak terlalu Luas Kabar ini kan Agak luas nih Karena ini Perbedaannya Bukan pakai Diagram Siap betul Ya Dari situ Dari situ Saudara mendengar gak Begitu saudara Ada Weh tembak Tembak Saudara Langsung melakukan penembakan Saudara dengar gak Ada orang lari ke belakang Kemana Atau saudara panik Tidak dengar Bapak Tidak dengar ya Tidak Nah Begitu saudara melihat tadi FS Saudara lihat Begitu datang Langsung ke depan Siap Tadi saudara melihat Pakai masker Siap Bapak Hitam Ya pakai masker ya Siap betul Bapak Nah Begitu saudara melaksanakan itu FS Turun Langsung maju Ya Karena itu maju Berapa langkah kira-kira Dekat saja Bapak Dekat ya Cuma Coba Coba Kamu praktekkan disitu Dari Sini sampai situ Oh situ ya Siap Dekat ya Dekat Bapak Sempit ruangannya Sempit ya Nah Begitu hanu saudara melihat apa Cabut senjatanya FS itu dimana Jadi pada saat maju itu Senjata sudah ditangan Bapak Pada waktu maju Senjata sudah ditangan Baru dia maju Langsung kokang Langsung kokang Tidak Tidak Itu senjata apa Sepengetahuan saudara Pengatuan saya Glock Bapak Sepengetahuan saudara Dah Glock Nah Hampir sama dengan saudara Punya Beda Tipe Bapak Beda Beda Habis itu Dia jongkok Bapak Dia balik lagi ke depan tangga Ke depan tangga Jongkok Nembak ke atas tangga Coba praktekkan Siap Baik Bapak Oh ini jin majelis Ijin Bapak Jadi Ya Abisnya Emang Ya Dor 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 Pakai Pakai Dia jongkok Ini tangga Bapak Ya Tangga Dia jongkok dan nembak ke atas tangga Atas tangga Siap Pakai senjatanya siapa Saya tahu saya masih di Glock Bapak Masih Glock Siap Bukan pinjam di Glock kamu Tidak Bapak Tidak Kamu pada waktu itu Glock Setelah kamu menembak Kamu letakkan di mana Glock Saya taruh disini Masih panas Bapak Dipegang Siap Tadi tidak dipegang oleh Sambul lagi Tidak dipegang Bapak Setelah itu Setelah itu Dia sempat balik ke badan Bapak Balik ke badan Contohnya Siap Bapak Jadi abisnya Dari jongkok Jongkok Nembak ke atas tangga Bapak Tangga Baru Dia balik begini Bapak Pada saat dia menembak begini Sebelum menembak dia kokang dulu Itu sudah HS Bapak Pada waktu itu Saudara melihat gak Sambul menyelepkan Glocknya Siap Bapak Jadi posisi saya kan disini Bapak Ya Badan Bapak Sambul itu Mereka besar Jadi saya tidak melihat ini Dia mengganti disini Pas menukar itu Saya tidak melihat Karena ketutup sama badannya Oke Habis itu Pada saat dia balik ke sana Menembak ke arah Ke arah kaca Atas TV itu Atas TV Seingat saya sekali 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 Baru dia jalan ke Arah almarhum Pakai sarung tangan atau tidak Pakai sarung tangan Bapak Jelas itu Jelas Bapak Saudara tidak berbohong Tidak Bapak Kalau lihat sarung tangannya itu Full Atau separuh Full Bapak Full Oke Warnanya Hitam Bapak Hitam Jenis karet Jenis karet Setelah Saudara Sambul tadi Menembak Menembak Sekali tembakan Atau berapa kali tembakan Ke arah mana Bapak Ke arah kaca tadi Kaca Sekali dulu Bapak Ya Sekali dulu ke arah Atas TV itu Atas TV Baru abis itu dia Maju ke arah Marhum Bapak Oh gitu Itu ada sekali lagi Tembakan Setelah itu Apa lagi Yang dilakukan oleh Sambul pada waktu itu Pak Sambul pada waktu itu Sudah langsung Letakkan ini Bapak Meletakkan senjata itu Apakah diletakkan Di tangannya Korban Jadi tadi saya jelasin Bapak Praktekkan Siap Jadi sudah habis Dongkok Tembak ke arah kaca ya Bapak Ya Dia berdiri Ini korban disini Ya Berdiri Memegangkan Memegangkan Senjata itu ke tangannya Almarhum Ya Memegangkan senjata HS itu ke tangannya Almarhum Dan melakukan penembakan Sebelah mana tangan Yang Saya tegaskan Sebelah mana Tangan siapa Bapak Tangan korban Tangan kiri Bapak Tangan kiri Siap Setelah itu Habis itu diletakkan Saudara lihat Senjata HS diletakkan Dekat tangan kiri Terima kasih Mungkin dilanjutkan Terima kasih Bapak Terima kasih Saya lanjutkan Ketua majelis Saudara saksi Setelah Tadi Ini sudah terlalu banyak Yang dijelaskan Siapa Setelah kejadian Malamnya Saudara saksi Dibawa kemana Ke Propos Bapak Ke Propos Siap Kalian Dibawa Bertiga Bertiga Terdakwa Kuat Ada Ada Yang bawa mobil Bapak Oh terdakwa kuat Yang bawa mobil Siap Ke Propos Siap Terdakwa Ricky Ada Ada Bapak Kamu Ada Oke Sampai di Propos Sana Kamu Kemana itu Jadi Jadi pada Ruangan Mana Siap Siapa Sampai di Propos Kita naik ke lantai Tiga Lantai 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 Terus Dari pagi Kan Magelang Belum makan Bapak Itu Diantar Sama orang Ada orang Sepri Satu orang Ripto Novi Saya bilang Kepang 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 Jadi Dikasikan Makanan Dulu Kami bertiga Kami sempat Makan Bertiga Baru Setelah makan Langsung Melaksanakan Pemeriksaan Bapak Oh Hari itu Langsung Malam itu Langsung Diperiksa Langsung Diperiksa Sama Propos Sama Propos Siap Malam itu Kamu ada Ditemuin Dengan Sambo Malam itu Ditemuin Sekitar jam 10 Sekitar jam 10 Kamu ditemuin Sama Sambo Siap Betul Terus Kamu ditemuin Di ruangan mana Di ruang Riksa juga Di ruangan Riksa Siap Apakah Terdawa kuat Juga ditemui Ditemui Semua Jadi Sambo itu Menemui Kamu bertiga Di Di Ruang Propos Siap Di Propos Ketika Kamu ditemuin Apa Apa yang Dibicarakan Sambo Samagam Jadi Pada saat Saya Bapak Bapak Nanya Ke saya Gimana Udah Jalani Pemeriksaan Siap Sudah Bapak Apa yang Kau Jelaskan Saya Jelaskan Kau Beliau Ini Bapak Apa Dijelaskan Skenario Bapak Oh Dijelaskan Skenario Terus Baru Pada saat Saya Jelaskan Itu Ya Sudah Kau Aman Kau Aman Kau Tenang Nanti Kalian Sudah Ada Pemeriksaan Pemeriksaan Nanti Kalian Tenang Pemeriksaan Pemeriksaan Habis itu SP3 Habis itu SP3 Terus Apa yang Disampaikan Sama Terdakwa Kuat Saya ingat Saya Bapak Pada saat Itu Ditanyakan Apa yang Dijelaskan Apa Apa yang Dijelaskan Sama Om Kuat Sama Bang Riki Karena Itu Sudah Menjalani Pemeriksaan Duluan Bapak Kami Sudah Tiba Disana Duluan Sudah Makan Sudah Menjalani Pemeriksaan Baru Pemeriksaan Tiba Kurang Lebih Satu Jam Jadi Sudah Pemeriksaan Duluan Baru Di PFS Datang PFS Datang Pada Seriput PFS Sempat Nanya Apa Saya Tidak Tahu Kalau Mereka Apa yang Mereka Jelaskan Ke PFS Saya Tidak Tahu Tidak Tahu Apakah Malam Itu Saudara Dikumpulkan Oleh FS Sama Sambu Di Di Pro Dikumpulkan Sama Sambu Dikumpulkan Di ruangannya Siapa Ruang Riksa Ada Kamu Disuruh Peragakan Sesuatu Tidak Ada Setelah Malam Itu Dikumpulkan Habis Itu Selesai Pak Sambu Pulang Saya Tidak Tahu Kalau pulang Atau Kemana Bapak Pergi Dari Propos Pergi Dari Propos Setelah Itu Kamu Lanjut Di Periksa Bertiga Lanjut Lagi Bapak Habis Itu Tidak Lama Dibawa Ke Pak Minal Saya Kembali Sedikit Ke Belakang Waktu Perjalanan Muda Rimagelang Ke Jakarta Siap Bawa Mobil Kan Tadi Kuat Kamu Lihat Jelas Tidak Selempangnya Tidak Selempangnya Ada Itu Oh Kalau Tidak Selempang Nanti Saya Memperhatikan Setelah Di Duren Tiga Oh Setelah Di Duren Tiga Baru Kamu Lihat Dia Ada Tidak Selempang Melingkar Di badannya Terlihat Oh Terlihat Di badannya Gini Siap Betul Bapak Nah Setelah Peristiwa Terjadi Tadi Tadi Kamu Jelaskan Bahwa Kerap Kali Sambo Sama PC Memanggil Kamu Ke Apa Namanya Di ruangan Kerjanya Di atas Sebelumnya Itu Sering Gak Tidak Bukan Sering Gak Sambo Berkomunikasi Dengan Kamu Berkomunikasi Kalau Pada saat Piket Saja Bapak Setelah Kejadian Berkomunikasi Dengan WA Sering Setelah Kejadian Setelah Kejadian Lewat WA itu Nanti Pada saat Saya Dibawa Ke Rimob Oh Lewat WA Apa Penyampaiannya Dalam WA itu Menelepon Tetap Bila Sudah Kau Sampaikan 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 Itulah 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 Jadi Dilanjutkan Ijen Majelis Hanya memperjelas Saja Ini masih Di ruang Propos Berarti Saudara Terdakwa Terdakwa Kuatmaruk Terdakwa RR Di dalam Ruang Propos Tersebut Apakah Pernah Berdisambo Mungkin Bercerita-cerita Tentang Kejadian Itu Lagi Mungkin Ada Masalah Tembak Itu Bukan Dipropos Kalau Cerita Tentang Itu Di Kediaman Jadi Pada Situ Ada Bang Riki Sempat Beliau Belak Berdua Sempat Sambil Ketawa Sambil Ketawa Sempat Bilang Salah Pakai Senjata Jadi Penyampaian Kayaknya Ada yang Salah Akhirnya Tertawa Iya Baru Ketawa Salah 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 Menembaknya Atau bagaimana Salah Menggunakan Penyata Oke Selanjutnya Saudara Mengatakan Ngikut Skenario FS itu Sampai Di bulan Agustus Agustus Awal Siap Sekarang Tiba-tiba Saudara Tadi dengan Barang bukti Yang ada Saudara Menulis Pengakuan Itu Pengakuan Saudara Itu Terjadi Apakah Ini mempertegas ya Apakah karena Itu perkara Tidak SP3 Terus Kedua dari Seperti pengakuan Di majelis tadi Saudara Diiming-imingi Satu miliar Apa karena Itu Tidak Terlaksana Atau Apa Penyebab Sampai Saudara Buka Mulut ini Tidak Saya sudah Jelaskan Tadi Bapak Tadi ke Bapak Hakim Juga Saya sudah Jelaskan Tadi Saya tertekan Bapak Saya Masuk Terus dimimpikan Sama Almarhum Bapak Dari setiap Kejadian-kejadian itu Bapak Dihantui Kejadian itu Bukan karena Tidak jadi di SP3 Atau bukan karena Dikasih Bukan Bukan Oke Saya tidak ada Pikiran Tidak ada Pikiran Oke Selanjutnya Selama Proses penyidikan itu Oke Siap Apakah Saudara Pernah Dikunjungi oleh Pihak Keluarga Saudara Siap Bapak Jadi Pada saat Itu kan Saya masih Di Rumah Wafs ini Pada saat Ada saya Sempat Pembeliwisahan Kebar Eskrim Terus Saya dibawa Oleh Kemanen-kemanen saya Serta Senior saya Dari Brimob Paksa ke Brimob Sama Bapak Dankor Brimob Saya dibawa Ke Brimob Buat Supaya Tidak ada Komunikasi Lagi Dengan Pak Efes Jadi Dari Situlah Bapak Awal Mulanya Saya Mulai Mulai Menceritakan Kejadian-kejadian Karena pada saat Itu Dari Pihak Brimob Dari Pihak Brimob Sempat Mendatangkan Orang tua Saya Bapak Jadi Saya Sudah Ini lah Bapak Sudah Langsung Lega Setelah kamu menulis Itu baru Kamu perasan Kamu Lega Sekarang Itu Di dalam BAP Tidak tertulis Tapi di berita Ada Itu pernah Kamu dipanggil Kapolri Saya Pernah Bapak Apa yang Kamu Sampaikan Di depan Kapolri Jadi Ada dua kali Saya Sempat dipanggil Kapolri Pada saat Saya Di Kapolri Itu Yang pertama Kali Saya Dipanggil Kapolri Itu Ada Pak Efes Di depan Jadi Masuk Ruangan Saya Tidak tahu Ruangan Apa Sebelum Saya Masuk Ruangan Itu Ada Pak Efes Di depan Nunggu Dia Peluk Saya Kau Kuat Kau Jelaskan Sesuai Skenario Itu Jadi Saya Pada saat Itu Saya Sempat Membongi Bapak Kapolri Apa Skenario Itu Disampaikan Ke Kapolri Siap Saya Sampaikan Terus Pernah Tidak Setelah Kami Kali Pertemuan Pertama Masih Sesuai Skenario Perisambo Pertemuan Kedua Masih Tetap Dengan Skenario Sudah Sudah Menyampaikan Yang Saya Benarnya Oke Disini Saya Ijin Majelis Silahkan Saya Menunjukkan Barang Bukti Silahkan Disini Sudah Penasihat Hukum Silahkan Ini Senjatamu Betul Senjata Glock 17 Peluru Yang Biasa Kamu Gunakan Pindat Atau Apa Biasanya Pindat Pindat Pernah Gunakan Peluru Selain Pindat Tahu Saya Tidak Selalu Pindat Terus Yang Diberikan Sesama Peluru Pindat Bukan Saya Tidak Tahu Meriknya Siap Betul Siap Biasanya Tidak Sampai Full Tidak 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 Waktu Itu Masih Ingat Saya Tidak 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 Menembak 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 Maju Kedepan Jenis Glock Itu Bukan Glock 17 Bukan Glock 17 Apa Perbedaan Antara HS Dengan Dari Larasnya Sampai Kalau dari HS Ini Bagaimana Larasnya Gini Kalau Ini Agak Tebal Larasnya Ini Ini yang Kamu Lihat Waktu Dipakai Untuk Tangan Kiri Pada Saat Ke Atas TV Sampai Menembak Menemegangkan Ke Almarhum HS Silahkan Duduk Masih ada Lagi Cukup Baik DKI н B�he Depend B Tangan Tangan Sampai Sampai Masih ada B